Hai teman-teman, kembali bersama saya, Emy. Hari ini saya akan membawa teman-teman ke Sunshine karena saya akan mengambil paspor di situ. Sangat panas, yuk ikuti saya. Sekarang ini masih jam 2, masih sangat panas ya. Oke, kita masuk yuk dan kita lihat bagaimana suasana di Sunshine. Di dalam bangunan ini ada hotel, restoran, shopping center, planetarium, aquarium, juga Namjataun. Namjataun itu adalah semacam fun park, jadinya banyak atraksi di dalamnya. Orang tua, muda, anak-anak, semuanya bisa menikmati atraksi di sana. Dan yang paling keren adalah di lantai 60 ada observatorium. Banyak toko, banyak orang. Ini jalan Sunshine Dori. Kita bisa ke Ikebukuro dari mana saja juga bisa. Dan Ikebukuro itu termasuk salah satu stasiun yang ramai di Tokyo. Kita lihat anak mudanya banyak ya. Karena di sini memang tempatnya anak muda sih ya. Nah, itu ada tempat makan sushi yang 100 yen tuh. Nah, ini adalah game center. Siapa yang tidak suka ya game center pasti semua suka ya. Oke, kita jalan yuk. Nih, populasi Tokyo luar biasa banyak sekali. Begini banyak orang. Kalau nggak salah populasi di sini lebih besar ya daripada di Jakarta. Main juga, bertingkat-tingkat. Teman-teman suka game center? Kalau suka tolong di komen ya. Nah, ini juga game center nih. Teman-teman, kalau mau beli kosmetik ataupun facial, kosmetik, masker, dan sebagainya bisa beli di sini nih. Untuk oleh-oleh facial pack ataupun masker itu bisa dibeli di sini. Harganya murah. Oke, kita terusin. Rame ya. Cewek juga, cowok juga semuanya rame di sini. Anak muda ya. Kalau di daerah Ginza itu lebih memadam begitu ya. Hari ini saya menemani anak perempuan saya jadinya ya ke tempat-tempat yang sesuai dengan umur mereka. Ini semuanya game. Jalan ini betul-betul cocok untuk anak muda. selesai kanal mereka terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati petugas tadi mengimbau orang-orang untuk tetap memakai masker dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran penyakit drugstore ada di mana-mana dan menjadi salah satu tempat yang sering diserbut tulis asing barang-barang laris yang saya tahu selain kosmetik adalah obat tetes mata, masker untuk perawatan muka dan lain-lain baju kaosnya cantik-cantik ya warna-warni dan harganya juga terjangkau selamat menikmati selamat menikmati ini adalah biskota dan sudah banyak yang memakai sistem non-step berarti waktu keluar masuk itu injakannya bisa direndahkan jangan membantu orang-orang yang kakinya sakit ataupun orang tua kita masuk oke oke teman-teman sampai disini dulu video saya kereta saya juga sudah sampai dan semoga teman-teman menikmati video saya kali ini kita berjumpa lagi hari Kamis jangan lupa di subscribe ya bye-bye